Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, sampai dengan ayat yang kesebelas. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, sampai dengan ayat yang kesebelas. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah Iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorangpun mengambil mahkotamu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Wayu Pasal yang ketiga, ayat yang kedelapan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Renungan hari ini berjudul Pintu Yang Dibuka Allah ditulis oleh Patricia Raben. Ketika saya tiba di sekolah yang baru, sang guru pembimbing hanya melihat saya sekilas, lalu menempatkan saya di kelas penulisan dengan level yang paling rendah. Padahal di sekolah sebelumnya, saya meraih nilai ujian terbaik, prestasi cemerlang, bahkan penghargaan dari kepala sekolah untuk karya tulis saya. Namun di sekolah baru ini, pintu masuk ke kelas penulisan terbaik tertutup bagi saya, karena sang guru melihat saya belum siap. Jemaat di kota Villadilvia pasti memahami pukulan yang sewenang-wenang seperti itu. Mereka adalah jemaat kecil, yang sederhana, dan kota tempat mereka bermukim baru saja dirusak parah akibat gempa bumi. Bukan itu saja, mereka juga mengalami perlawanan dari iblis. Wahyu pasal 3 ayat 9 Gereja yang terabaikan itu kekuatannya tidak seberapa, kata Yesus yang telah bangkit. Namun, engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat yang ke-8 Karena itu bagi mereka, Allah telah membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Sesungguhnya apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sahabat Udibi, hal ini juga berlaku dalam pelayanan kita. Ada kalanya, beberapa pintu memang tidak terbuka. Namun, saya bersyukur Allah telah membuka pintu bagi saya untuk melayani, melalui tulisan, dan memakainya untuk menjangkau banyak pembaca di seluruh dunia. Terlepas dari penolakan seorang guru pembimbing di masa lalu, pintu-pintu yang tertutup juga tidak akan merintangi Anda. Kata Yesus dalam Yohanes 10.9 Akulah pintu. Marilah kita memasuki pintu-pintu yang dibukanya, dan mengikut dia. Sahabat Udibi, pintu apa saja yang telah Allah bukakan bagi Anda, lalu bagaimana pelayanan dan kehidupan Anda bertumbuh sembari Anda menanti Allah, membukakan pintu-pintu bagi Anda. Mari kita berdoa. Ya Allah saat pintu-pintu tertutup bagiku, biarlah aku berpaling kepadamu sang pintu yang kudus, lalu melangkah ke arah dan cara yang kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau tahu ya sedia jalan pagiku, Kau tahu ya sedia jalan pagiku, Kupandang dan kubohon, Malam gelap jadi terang, Kau tahu ya sedia jalan pagiku, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.